Hai baik seluruh menyerahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi mengenai masi mengenai sinyal aromatik kita lanjut di kemarin sudah sampai polisiklik polisiklik aromatik Sekarang berarti kita masuk ke hetero siklik hetero siklik Hai kei maksudnya hetero siklik ya hetero di sini kalau kemarin kan benzen ini bisa benzen Hai naftalan gt Hai di sini semua atomnya semua atom di sini penyusun sikliknya penyusun sikliknya itu kan atom karbon Hai akun semuanya karbon-karbon itu Hai nih semuanya atom karbon Hai nah maka ini eh homosiklik gitu ya homosiklik punya sikliknya terdiri hanya dari atom karbon ketika ini hetero siklik maka ada atom lain penyusun sikliknya atom lain Hai selain karbon ya atom lain selain karbon itu tidak banyak apa saja misal contohnya hanya ada nitrogen kemudian gen Hai belerang ya Hai nah akan tetapi walaupun ya walaupun penyusun Hai sikliknya itu ada atom lain selain karbon yaitu nitrogen oksigen penyusun sikliknya Hai tetapi masih bisa masih dapat Hai mempertahankan hai sifat aromatis sistemnya ya sistemnya ya sistemnya masih paten plus dua masih terkonjukasi si datar ya tuh Hai Nah kalau kita bagi ya Hai hetero siklik ini Hai si hetero atomnya ya dalam Hai hetero siklik Hai ini kita bagi menjadi dua ada hete dua kelompok ya ada hetero atom Hai yang tidak mensuplai gitu ya yang tidak mensuplai elektron Hai ke dalam sistem aromatis ada yang mensuplai Hai contoh langsung contoh Hai contoh Hai contoh Hai contoh pyridin bikin itu hai 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 hendit ini masih memiliki sepasang nah, kalau kita lihat pyridin disini elektron bebas yang dimiliki oleh pyridin ini ini tidak masuk ke dalam sistem p-aromatis sistem p-aromatis dari pyridin disini masih digunakan sebagai elektron bebas yang masih dapat berikatan bukan bagian dari sistem elektron p-aromatis nah, kalau ini ada satu satu siklik maka 4N plus 2 itu 6 elektron nah, 6 elektron ini dari mana? ini 1, 2, 3 nah, 1, 2, 3 ini ada 3 pasang elektron yang sama dengan 6 sehingga apa? sehingga elektron bebas dari N ini tidak sekali lagi tidak termasuk pada sistem elektron p-aromatis nah kemudian apa dampaknya? dampaknya adalah elektron ini berarti tersedia untuk bereaksi bereaksi ini maksudnya berikatan dengan atom lain atau bisa menerima proton akibatnya akibatnya berarti si elektron ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air misalnya ada H2O misalnya ada H2O bisa ada ikatan hidrogen N dengan K ataupun juga bisa membentuk atau bisa bereaksi dengan asam sehingga bisa membentuk garam bisa membentuk garam itu berarti karena dia bisa berikatan hidrogen dengan air pyridin ini cenderungnya sifatnya larut dalam kemudian kelompok yang kedua kelompok yang kedua tadi kelompok yang pertama elektron pada heterotone tidak terlibat dalam romantisitas nah yang kedua ini adalah heteroatom yang elektron bebasnya itu digunakan pada sistem piaromatik contoh contoh piro piro itu n n nah ini berarti a nah kalau kita lihat ya ingat ya ada satu siklik 4n plus 2 itu 6 elektron pi nah kalau kita lihat disini ada satu dua tiganya ini sepasang dari elektron bebas ada 6 berbeda dengan yang tadi kalau yang tadi dalam satu siklik itu 6 elektron itu tidak melibatkan pasangan elektron bebas kalau yang ini melibatkan pasangan elektron sehingga sehingga dampaknya apa dampaknya kalau tadi si elektron bebas ini mampu membuat ikatan hidrogen mampu bereaksi dengan asam membentuk garam begitu ya nah kalau yang ini tidak sehingga apa ya ini berarti tidak larut air air kemudian apabila sengaja diprotonasi artinya direaksikan direaksikan sehingga si elektron bebasnya itu dipaksa untuk bereaksi gitu ya maka ini walaupun reaksi itu akan sulit tapi apabila bisa bisa bereaksi maka sistem aromatis dari senyawa pirol ini akan rusak kalau ini bereaksi maka sistem aromatis rusak kemudian tadi ya tidak membentuk ikatan hidrogen dengan air karena pasangan elektron bebasnya yang digunakan untuk aromatis kemudian secara sifat yang tadi berupakan basah kuat karena dia basah yang cukup kuat saya tidak bilang basah yang cukup kuat karena dia mampu mendororkan elektronnya kalau yang tadinya nah yang ini dia masih bersifat basah tapi sangat lemah kenapa karena elektron bebasnya ini digunakan untuk aromatis dia tidak bisa memberikan pasangan elektron bebasnya sulit sekali dan tidak membentuk garam tidak membentuk garam mungkin bisa membentuk garam tapi digunakan asam yang sangat kuat bisa dipaksakan nah tadi ya karena kedua molekul dua molekul pyridin dan pirol ini berbeda dalam penggunaan pasangan elektron bebas walaupun sama-sama N begitu ya sama-sama ala Tom N maka sifat keduanya pun sangat berbeda sangat berbeda kemudian selanjutnya itu mengenai senyawa-senyawa heterosiklik yang ada dapat dari mana dapat dari mana ya kebanyakan kalau senyawa seperti seperti pyridin 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 gitu ya pyridin itu merupi pyridin pyridin senyawa-senyawa heterosiklik aromatik ini adalah ya tidak sama persis tidak sama persis tetapi contoh 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 seperti timin sitosin sitosin itu strukturnya ini sitosin Sitosin kurang lebih, seperti ini heterosiklik, aromatik juga Sitosin ini, kalau kalian ingat, Sitosin merupakan Basah, karena dia memiliki banyak nitrogen, banyak air serang, bebas Basah yang dimiliki oleh tubuh manusia Ini adalah salah satu penyusun DNA Sitosin, ada juga timin, ada urasil Itu merupakan senyawa-senyawa polisiklik aromatis Saya kira, itu ada bahasannya tersendiri besok di biokemi Ini kita mengenal sedikit Senyawa polisiklik aromatis Saya kira itu dulu untuk teman ini Kita lanjutkan nanti dibahasan mengenai Mengenai reaksi 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 dari Polisiklik Heterosiklik aromatis Oke, saya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih